PEMBALA PROFESIONAL KEN BLOCK MENINGGAL DUNIA Pembala profesional Ken Block meninggal dunia. Pereli asal Indonesia, Rifat Sungkar, punya kenangan manis dengan legenda otomotif tersebut. Ken Block pernah sangat berterima kasih kepada Rifat Sungkar. Rifat dianggap berjasa membuat Ken Block jadi juara rally. Hal itu dialami pada ajang kejuaraan rally Amerika. Saat itu, Rifat mengikuti sebanyak lima putaran yang dimulai di Oregon Trail Rally, Susquan Hanoi Trail Performance Rally, New England Forest Rally, Ojibu Forest Rally, serta Lake Superior Performance Rally. Pada putaran New England Forest Rally, NAFR, inilah car Rifat membuat Ken Block jadi juara. Saat itu, Rifat Sungkar membantu menderek mobil Ken Block yang ngogok. Saat itu, Ken Block bersama Alessandro Gelsomino menjadi juara New England Forest Rally 2013. Sementara Rifat Sungkar bersama Steve Lanchester menjadi juara tiga. Yang menjadi lebih menarik adalah cerita dibalik layar terkait keputusan yang diambil Rifat. Selepas melakoni special stage SS-11, Rifat yang pada saat itu didampingi oleh navigator Steve Lanchester melihat mobil Ken Block mati total. Saat itu, Ken Block tengah bersaing-sangit dengan David Higgins untuk menjadi juara satu. Jika Ken Block tidak bisa mencapai servis area dalam waktu yang ditentukan, otomatis David Higgins berhak keluar sebagai juara sehingga Rifat berkesempatan untuk menjadi juara kedua. Rifat pun memperlihatkan jiwa besar dan rasa sportifitasnya yang tinggi. Rifat memilih berhenti, lalu membantu menderek mobil Ken Block sepanjang kurang lebih 20 km, dan tiba di servis area tepat waktu. Mobil Ken Block berhasil diperbaiki, dan pada akhirnya Ken Block berhasil menjuarai putaran New England Forest Rally. Pada saat Rifat finish di SS terakhir, seluruh anggota tim Ken Block bertepuk tangan dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Rifat. Bahkan secara pribadi, Ken Block mendatangi Rifat dan meminta untuk berfoto bersama sekaligus mengunggahnya di akum media sosial milik Ken Block. Terima kasih telah menonton!